Oke, kepada semua rakyat Malaysia, aku atas nama suami aku, aku benar-benar minta maaf atas ucapan dan perbuatan dari suami aku. Aku pun tak sangat kerja di macam ini, mungkin macam ini, aku Indonesia, lepas tu aku kan keluar dari agama Islam dekat Indonesia, lepas tu mungkin suami aku cakap kalau nak pergi keluar agama Islam, Indonesia atau Singapura. Maksudnya itu bukan untuk orang Malaysia sini, untuk orang Indonesia atau orang Singapura yang tak tahu jalan. Banyak juga orang Indonesia yang WhatsApp kita tak tahu nak buat macam mana kahwin, dia cakap. So, mungkin ada salah, lepas tu mungkin suami saya tak tahu nak cakap apa, dia cakap lah macam tu, tolong maafkan suami saya, kami pun punya anak kecil-kecil lagi. Tolonglah, bersujud di kaki kalian semua pun tak ada masalah. Anak saya masih kecil, masih butuh ayah, mungkin kalau semua orang dah maafkan, kita janji kita tak akan buat-buat lagi video tentang agama, semua itu. Isu agama kita tak boleh nangis lagi, sebab betul-betul saya tak tahu nak cakap apa. Masa tu, asban saya buat video kan, saya pun tak tahu bahasa Tamil, maksudnya apa. Bila ada viral, saya tanya itu videonya, pas tu, barulah dia cakap ini tentang batu, macam tu kan. Islam sama Hindu, saya memang tahu sama. Sebab kita satu tujuan kan, sembah Tuhan juga. So, kasihlah kesempatan, kasihlah chance, kita janji kita tak akan ulangkan lagi, demi Tuhan, kita tak akan buat-buat apa lagi, kepada menteri-menteri, kepada seluruh rakyat Malaysia, bagilah kesempatan. Aku dan suami minta maaf, kalau aku sama suami ada salah, maafkan. Aku udah tak boleh nangis lagi, sebab aku dari petang, udah tak tahu. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana. Sekarang pun aku tengah pisah sama anak aku. Tolonglah, anak aku masih butuh aku sama ayahnya. Selamat menikmati.